Pernahkah Anda berpikir bagaimana api bisa mulai kecil? Tetapi jika tidak diatur, bisa menjadi kebakaran besar? Sama halnya dengan emosi dan tindakan kita. Begitu kita membiarkan emosi dan tindakan kita tidak terkontrol, dampaknya bisa sangat merusak. Baik itu untuk diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Mengendalikan diri bukan berarti menahan diri. Ini tentang membuat pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Keputusan kita hari ini adalah api kecil yang bisa menentukan apakah kita akan memulai kebakaran atau tidak. Ingatlah, api yang tidak diatur bisa menyebabkan kebakaran. Jadi, sebelum kita bertindak atau bereaksi, mari kita pikirkan konsekuensinya. Mari kita belajar untuk mengatur api kita. Seberhasilan dalam mengendalikan diri bukanlah tugas yang mudah. Tapi seperti api yang diatur, kita bisa memanfaatkannya untuk membantu kita mencapai tujuan kita. Jangan biarkan api kita menjadi kebakaran. Dengan mengendalikan diri, kita bisa mencapai lebih banyak dan merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Akhirnya, mengendalikan api kita bukan hanya tentang kita sendiri. Ini tentang membuat dunia di sekitar kita menjadi tempat yang lebih baik.